musik gunung lembah emas oke kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari oke kawan-kawan sekarang kita berada di sebuah vihara ini letaknya di gunung kijang gunung kijang kabupaten bintan provinsi kepulauan riau nanti kita akan berkeliling disini kita akan lihat seperti apa situasinya disini nah disini banyak sekali apa ya lukisan-lukisan bisa dilihat ya seperti ini dengan siapa nih saya Indra Pak Kim Pak Kim Pak Kim mau nanya kalau ini namanya tempat apa nih siang sana cincang 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 artinya apa artinya apa gunung lembah emas gunung lembah emas jadi kalau disini maksudnya orang lain boleh masuk umum ya mau ibadah sembahyang disini boleh berarti bukan untuk masyarakat khusus lah ibadahnya umum ya yang ingin sembahyang disini silahkan kalau tak boleh masuk tadi rambang suruh ya jadi ini termasuk luas 48 hektare ada dibagi-bagi enggak kalau yang belakang ada tempat sembahyang juga kalau hari-hari besar ada acara enggak disini biasanya kapan kalau acara orang kita kadang ya tanya bang nanti ada hitungan tanggalnya ya dihitung harinya dihitung harinya kayak kayak misalnya kalau kalau muslim bulan puasa jatuhnya di nanti bulan puasa maksudnya di bulan oh iya bisa langsung kita tebak tanggal ini iya saya keliling ke atas lagi terima kasih kita akan masuk ke dalam kita akan lihat suasananya seperti apa di dalam ini nah jadi seperti ini kapan ini ada sebuah patung nah dan ini ada relief di dinding kita akan ke dalam lagi wah ini cukup luas sekali kan kawan-kawan bisa dilihat untuk tempat sembahyangnya sangat-sangat luas sekali kawan-kawan suasananya sangat tenang misi ya coba kita akan ke dalam lagi kawan-kawan kawan-kawan pagi 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 subuh berarti ya pembukaan 3.30 ini lonceng ini dibunyikan ya sama lama-lama nanti ada 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 iramanya ada bahasinya oh gitu ya oh bang ya 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 makasih ya 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 makasih ya oke kawan-kawan coba kita akan masuk ke dalam lagi kita akan berkeliling ke sini ini kan semua ini adalah sebuah atom juga bisa diudahkan pemandangannya yang di belakang ini terlihat sebuah gunung ini mungkin namanya gunung kijang bisa dilihat itu pemandangannya sangat bagus sekali indah sekali kan kawan ini ya dan disana kawan-kawan itu sepertinya terlihat terlihat sebuah apa banyak patung coba nanti kita ke depan kami nah itu yang di depan sana ini ada juga untuk tempat sembahyang ya kawan-kawan nah ini terdapat banyak sekali patung disini kan kawan nanti kita akan berkeliling disinilah ini soalnya tempatnya sangat luas sekali kan kawan bisa dilihat ya seperti ini ini kita gak tahu juga maksudnya apa jelas ini banyak sekali patung patung kawan-kawan ini bisa dilihat seperti ini nah yang di atas sana yang di depan sana masih ada bangunan lagi kawan-kawan kita akan susuri sampai ke sana oke kawan-kawan coba kita akan ke depan kita akan melihat karena bangunan ini sangat luas sekali kawan-kawan bisa dibilang kalau gak salah itu 48 hektare nah ini dari bangunan depan sampai ke sana sampai di kaki gunung ini masih bisa dibilang yayasan sini masuk tanah pihara ini oke kita akan jalan-jalan ke sini ya kawan-kawan kalau di sini banyak sekali bangunannya kita akan keliling sini kan kawan-kawan ini di atas ada sebuah bangunan juga kita lihat view-nya dari atas nilain jadi seperti ini ya view dari atas nah ini bangunan utamanya kan kawan-kawan yang ada ini ini merupakan bangunan utama ini untuk tempat sembayangnya piharanya di situ oke coba kita akan ke dalam sana karena ini sangat luas sekali nah ini apa ini saya kurang tahu juga ini namanya apa patung apa atau dewa apa atau dewi apa coba yang tahu bisa komentar tinggalkan komentar di kolom komentar nah disini banyak ikannya juga nih kawan-kawan di kolom ini bisa dilihat ya ada ikan lele nya juga coba kita ke atas lagi oke luar biasa kawan-kawan ya nah ini sampai atas sana kawan-kawan ya lokasinya bisa lihat kawan-kawan 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 hai 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 ini kalau kita dari sini ya pemandangannya dari belakang hai 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 selamat menikmati ada di tengah kolam view-nya bagus sekali kawan-kawan ini bisa dilihat ya yang di atas sana itu merupakan kalau gak salah gunung Kijang ya eh gunung gunung Kijang gunung Kijang kawan-kawan ya kalau tidak salah ini memang berada di kaki gunung kawan-kawan ya oke kawan-kawan ya saya kira cukup sekian video kita hari ini apabila ada salah-salah kata salah ucap saya mohon maaf dan apabila ada yang kurang tepat bisa dibenarkan di kolom komentar kawan-kawan cukup sekian terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh